Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue Jadi gue baru aja kalian nonton film Brightburn Dan gue akan mereviewnya So check it out Brightburn disukur dari oleh David Yorvesky Dan James Gunn hanya duduk di kursi produser Lalu diperankan oleh Elizabeth Banks dan Jason Aidan So, bagaimana jika Superman datang ke bumi Bukan untuk menyelamatkan manusia Tetapi malah sebaliknya Well, jawabannya ada di film ini Oh iya, gue mau kasih tau Jika lu belum nonton film ini Atau gak mau kena spoiler Silahkan tutup video ini sekarang juga Well, let's go Film dibuka dengan cukup baik Dimana kita bisa tau bahwa keluarga Breyer Tidak bisa punya anak Dan dia bilang sudah berdoa kepada Tuhan Dan alam semesta untuk Memberikannya anak Dan suatu malam pun pesawat orang kasa Jatuh di dekat rumah dia Di Brightburn Lalu di pesawat itu pun Keluarga Breyer menemukan Terdapat sebuah bayi Lalu mereka pun mengadopsinya Dan memberi nama Brandon Yang gak masuk akal adalah Kenapa mereka gak mengadopsi anak dari Pantiasuhan atau dari mana Dan malah ngambil anak yang Ada di sebuah pesawat alien Tapi namanya juga film Ya, gitu lah Lalu 10 tahun kemudian Pun Brandon sudah mulai besar Dan keluarga Breyer merupakan Keluarga yang bahagia Dan mereka suka Main lah kesana-sini Dan sebagainya Pokoknya intinya mereka adalah keluarga bahagia lah Hingga suatu malam pun Pesawat yang membawa Brandon ke bumi ini Menyala dan mengeluarkan suara Seperti suara alien Yang menyuruh Brandon untuk menguasai dunia ini Dari situlah Brandon mempunyai kekuatan Dan mempunyai pikiran jahat Untuk menguasai dunia ini Dan membunuh orang-orang di sekelilingnya Perkiraanku pun salah Pikiran gue Brandon jahat Karena dia sering dibully Dan gak mendapat kasih sayang Dan menurut gue Full dari situ Tapi ternyata Ada faktor lain Yaitu pesawat Yang membuat dia akhirnya menjadi jahat Gue mengapresiasi Sudara film ini Dan James Gunn Karena berani membuat film ini Karena membuat film dengan genre seperti ini Itu gak mudah Overall sih film ini bagus Pengambilan gambarnya itu juga bagus Lalu Pemeran-pemerannya juga Keren sih menurut gue Semua pemerannya keren sih Dan scoring di film ini pun juga Bagus Sudah kayak film horror asli Bagus sih gak ngecewain ini Cuma yang agak gue kurang suka dari film ini Karena Film ini ngejiplak origin Superman banget Kayak mulai dari Pesawat alien jatuh ke bumi Jatuh di rumah di deket peladangan Ditemukan oleh sebuah keluarga Lalu diadopsi Hingga gede Punya kekuatan super Kayak cuma Superman Jahat Bang! Jadi Brightburn Terus ada juga yang gue gak suka Yaitu Alsan si Brandon Nganceng bibinya Dan ngebunuh Pamannya Menurut gue alasannya kayak Gak Gimana ya? Kayak gitu aja gitu loh Kayak mau diaduin ke bapak sama emaknya Terus Gila-gila si Brandon gak mau Diaduin ke bapak sama emaknya Terus Langsung aja dibunuh gitu Sadis lagi dibunuhin Kayak Gak ada alasan yang lebih Menarik gitu Yang gue khawatirin adalah Beberapa adegan di film ini Bisa membawa Bad influence kepada anak kecil atau remaja Dan untuk diingat Walaupun pemeran utama di film ini tuh adalah anak kecil Bukan berarti film ini untuk ditonton oleh anak kecil Karena di film ini ada beberapa adegan yang emang sadis banget Dan kalo bisa dibilang sih grafik ya Jadi tontonlah film sesuai dengan umur anda Overall sih film ini cukup bagus Jadi gue akan memberikan skor 7 untuk film Brightburn ini Terimakasih karena kalian telah menonton video ini Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys So, peace out Uuuu